Assalamualaikum Hai semua, hari ini aku mau bikin ide jualan minuman yang seger banget dan ini cuma pakai 3 bahan aja loh Nah sebelum lanjut ke videonya jangan lupa dukung kami dengan cara komen, like, share, subscribe nyalakan juga notifikasinya, terima kasih Langkah pertama Masak air hingga mendidih, kemudian masukkan sagu mutiara, tambahkan pewarna merah secukupnya, lalu ditutup, ini masak sampai matang ya, tandanya sagu mutiara matang, itu di bagian tengah, sudah tidak ada warna putih ya, ini kita angkat, tiriskan, dan pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar Tambahkan 1 liter susu cair disini aku pakai susu sapi murni, teman-teman bisa disesuaikan ya Tambahkan susu kental manis secukupnya, dan ini kita sisikan dulu Masukkan gula pasir ke dalam panci sebanyak 200 gram Tambahkan air kurang lebih 100 ml Kemudian masak hingga gulanya ini larut Setelah larut, matikan api kompor, angkat, kemudian dinginkan Kemudian masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air susu dan juga sagu mutiara Aduk rata sampai semua bahan ini tercampur ya Dan ini dia ide jualan minuman simple bulan puasanya sudah jadi Nah jika akan dijual bisa dimasukkan ke dalam botol seperti ini Untuk satu resep ini menghasilkan 3 botol ukuran 320 ml Tutup sampai rapat kemudian simpan ke dalam kulkas kurang lebih 2 jam baru siap dikonsumsi karena dinikmati saat dingin rasanya lebih enak Ini rasanya enak banget manisnya pas dan cocok dijadikan ide jualan saat bulan puasa Nah cara bikinnya gampang banget kan Saya yakin teman-teman pasti bisa bikinnya Selamat mencoba Semoga berhasil Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara komen, like, share, subscribe Nyalakan juga notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax